Intro Diska, ngapain ya dia nelfon aku? Pas lagi aku bareng Dimas pula Baru Kelepasan lah ibu Ya abis ya Buat lupa saya kali ya Ada yang ngeliatin? Halo Nat Kamu lagi sibuk gak? Aku pengen ajak kamu ketemuan Sekarang? Iya sekarang, kamu bisa gak? Aduh, rugi banget kalau aku harus tinggalin Dimas put ketemu sama Diska Dis, kalau ketemuan besok aja gimana? Soalnya hari ini aku lagi sibuk banget Sibuk pacaran Ya udah deh, besok juga gak apa-apa kok Ya udah, besok kamu kabarin aku Mau ketemuan dimana Terus jamnya jam berapa? Terima kasih ya Bye 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 selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 bilang dong kalau doyan tapi yang satu ini sama yang satu dalem jangan dicobain dulu ya jangan dimakan dulu, ibu mau ngasih orang iya iya bu, jangan dimakan iya iya bu masukin langsung ah, itu dimakan lagi aduh kalau lama-lama disini kue ibu bisa habis nih bu, iya mas pergi latihan dulu ya latihan dimana? kalau bener sentara lah bu loh, kamu masuk kelep itu lagi? iya bu, iya abis yang punya klub maksaku untuk pergi kelep itu terus nanti gimana kalau kamu dikerjain lagi sama anak-anak itu? insya Allah enggak bu dimas kan bisa jaga diri lagi ini bukan selalu doain dimas supaya terhindar dari yang bahaya-bahaya ya, dimas berangkat ibu ibu mau berangkat? gak usah ibu jalan sendiri aja serius? yaudah bu hati-hati ya ibu juga hati-hati ya bokap lu kenapa bisa belain dimas banget ya? oh, to the white, to the G Mabroji, bener Mabro Ruben jangan-jangan setelah itu anak bokap lu lagi not cool, men eh sekali lagi lu ngomong kayak gitu gua ilangin bibir lu ya yo, yo, yo Mabro Ruben yo, peace peace, apa peace? bukanlah lu garing giran, tau gak lu? dui sudaraan sama cyber ya, peace eh, pasain lu ben, Lex, udah daripada kalian berdua berantem kayak gini mendingan kita cari cara gimana caranya? kita harus ngeluarin si Dimas dari grup Nusantara ini ah, setuju gimana kalau Mabro Ruben battle one on one sama si cyber nice, 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 nice Mabro oh, oh, oh jadi kamu ngajakin aku ketemuan itu mau ngomongin soal apa ya? hmm aku mau ngomongin soal Dimas lebih tepatnya nanyain sih nah, kamu gak apa-apa? eh, gak, gak apa-apa kamu mengomongin Dimas tentang apa? jadi gini sekarang kan aku jadi floor manager di klub yang diikuti Dimas nah, jadi aku harus tahu segala sesuatu yang berhubungan sama anggota klub itu hmm aku mau nanya Dimas kenapa dingin banget ya sama aku? hubungannya sama aku apa ya? gak ada sih ya, tapi aku penasaran aja harusnya kan aku yang kesel sama dia tapi sekarang malah kayak kebalikan gitu aneh banget kan? eh terus kamu dijualin sama Dimas kamu sedih atau kecewa atau atau ya, enggak lah ngapain juga aku kecewa atau sedih kayak dia cowok paling ganteng aja aku cuma penasaran aja Dimas emang gak paling ganteng sedunia tapi menurut aku Dimas itu cowok paling baik sedunia aku yakin cewek yang dekat sama Dimas itu cewek yang paling beruntung sama orang tua aja sesayang itu gimana kalau sama pasangannya nanti? dis suatu saat nanti kamu pasti tahu Dimas itu orangnya gimana kamu suka ya sama Dimas? kalau aku suka kenapa emang ya? Nadia suka sama Dimas tapi kenapa aku yang deg-degan ya? Dimas lalat dimakan udah mau cari gara-gara lu sama gua mas kenapa lu telur lalat gua ngapain lu telur lalat lu lapar ayo kita makan gak usah gua dateng kesini cuman mau ngasih tau yuk gua kayaknya gak jadi kerja disini sorry banget ya gua thank you banget lu udah nolongin gua oh nyatai aja bro kalau lu butuh kerjaan lu ngomong sama gue gua bantuin lu oke thank you thank you men jadi gua langsung cabut ya eh tunggu dulu bro kan gua belum takdir lu mah serius lu iya gua serius ayo boleh kalau gitu gila kamu 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 telah menyiksa ku dengan cintaku dengan cintaku kamu ngapain disini aku lagi ketemu sama diska oh abis ini mau kemana abis ini aku mau ke kampus sih oh aku anterin aja kebetulan aku juga searah sama kampus kamu beneran serius lah yuk masih berlaku gak nih ya traktirannya next time gua mau ngerin dia dulu nih masih masih cewek lebih penting daripada makan yoi bro bisa aja loh thanks ya men oke oke hati-hati ya net iya diska aku duluan ya kau anggap aku apa hanya permainan hatimu saja kau membuat aku membantu dan membantu dan membantu aku bisa membunuhmu jika kau tak menerima cintaku aku bisa lebih gila dari ini gimana sih tuh nih Liz Liz ya bu ibu menghir saya enggak saya menghirkan sayur ya iyalah saya menghirkan kamu iya ada apa bu semarah-marah gitu kamu lihat foto saya gak sih foto ibu nah itu foto ibu bukan bukan foto saya Lilith foto siapa tuh susah ya ngomong sama kamu ya aduh mana sih itu foto waktu itu foto ini saya taruh di situ kamu bersih maja itu enggak emm foto nah Liz tuh tukang foto entah tuh ma kamu cari foto ini ini foto ini foto anaknya jik putih waktu masih kecil dia minta tolong saya untuk cari orang yang bisa menulis foto anaknya kata ibu jangkut itu janda ya gak punya anak lagi ya gak punya anak lagi eh Liz 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 nanti kita mau ke supermarket kan oh iya entah saya siap-siap dulu ya mau ke supermarket sama Lilith nanti pak ya maklum lah namanya juga motor tua makanya kamu harus pegangan lohnya biasalah motornya suka kadang-kadang bikin bahaya kamu gak buka eh Dimas kamu sakit aku gak pernah sakit kalau aku di sekitar kamu kamu sakit aku juga gak pernah sakit kalau di dekat kamu apapun yang akan terjadi aku akan memaksa diriku untuk mencintamu kamu tak mencintamu aku harus jujur sama kamu i love you too i love you too i love you too i love you too udah dari tadi kamu kenapa kok love you love you gitu Iya, tadi aku nyanyi, nyanyi ada I Love You nya Oh, oke oke Yaudah aku ke kampus ya Terima kasih, Assalamualaikum Hai, Yaudah Gue mau ngapain lagi sih? Hah? Lo nggak capek apa cari masalah? Kita bisa aja nggak jahat sama lo Asalkan lo keluar dari klub Nusantara dan nggak balik lagi Lo kenapa? Lo mau ngapain lagi? Mau ngurung gue di gudang? Klasik banget Yang lain dong gue sampe hafal Enggak, enggak, enggak Itu pinggiran banget Gue mau tantang lo three point shoot One on one Three point shoot Tapi Di kalam renang Berenang Siapa yang kalah? Keluar dari klub Atau jangan-jangan Lo nggak bisa berenang ya? Berenang, nggak bisa Berenang Cemen banget lo Assalamualaikum Hahaha Yo, tuduh, yo Mas Isdiska Dipanggil sama Kuts Ngapain? Penting atuh, penting Masa dipanggil nggak penting? Penting Mas Isdiska Itu Kuts Ya udah deh Ya udah deh Lex Jagain Lex Sip Ini dia nih Dapet kok bro Ternyata Si Cyber takut sama kalau pernah Kau diem Gak berani Kau nggak berani Kau nggak berani gampang Tinggal nyerah sama gua Kau lari klub Masalah selesai Nah iya Kau penuh sentara Juga nggak nerima kali Cemen kayak lo Eh yo Mabro Ruben Paling mah ini Alah Tampang begini mah nggak berani Iken Siapa bilang gua nggak berani Gua terima nantangan Oh shak Kalian semua ngapain Pada mas disini Gakian udah mau mulai Ini juga udah memasuk sayang C'mon man Main basket di kulam renang Gua akan fobia sama kulam renang Bu GKT Mau ke supermarket mau ngapain ya Bu Kan baru minggu lalu Kita belanja bulanan Udah ada yang menainkan Kamu diem aja Kamu tuh ya Lagian saya lagi ngobrol sama bapak Kamu ikut-ikutan nimbrum Sosok tau-sosok jemtuti lagi Ihh Dalilis mah bukan so tau Kan ibu sendiri yang cerita Waktu itu Katanya Si ibu tuteh Ganda Nggak punya anak Ihh Bisa diem gak sih Saya ini mau ngasih tugas penting buat kamu Tugas apaan Bu? Saya mau Kamu selidiki seseorang Saya mau kirim kamu ke panti asuhan Kamu simpan foto itu Nanti kamu cari arsip di panti Yang cocok dengan foto bayi itu Atau kalo Lilis ngaca-ngaca Arsip di panti Ketauan di kiramali Terus nilis ditanggap polisi Cuma gak habuk Ya maka itu Nanti kamu kurang-kurang Nama kerjaan disana Bilang aja Kamu kerja gak perlu dibayar Kamu pasti diterima Ya masa iya Lilis kerja tengah dibayar Oh gak mau Lilis mah Mending juga Lilis kerja sama ibu Biar galak juga Tapi dibayar Kalo kamu sampai berhasil Mendapatkan info tentang bayi itu Kamu akan mendapatkan 3 bulan gaji Bagi plus baju-baju saya Hari itu baju te Baru beli di mall Ya baju-baju di usuran saya lah Itu juga kalo mau Wih kirain Tapi 3 bulan gaji Teh berarti Lumayan lah 3 bulan gaji bu Udah lah gak apa-apa lah Lilis mau bu Bagus Sama satu lagi Kamu gak boleh cerita sama siapa-siapa soal ini Kalo sama bapak Soal bapak itu urusan saya Udah Mas fokus Konsentrasi Dimas Dimas Fokus Konsentrasi Dimas Ayo dong konsentrasi Gimana sih Dimas Ayo dong konsentrasi Gimana sih Disini pasangnya Bukan disini Oke Latihan hari ini cukup Dimas Sini sebentar Hari ini Hari ini saya lihat permainan kamu jelek banget Gak kayak biasanya Kenapa? Saya menemafah Kenapa Dimas? Kamu ada masalah Apapun masalah kamu Tolong jangan pernah dibawa ke lapangan Kamu udah gabung di klub profesional Jadi kamu harus bermain secara profesional juga Dimas Masalah kamu ada hubungannya dengan Ruben? Oh Enggak pak Enggak ada Kamu kalo ada masalah Cerita aja ke kita Ya siapa tau kita bisa bantu Enggak ada yang perlu diceritain Saya minta maaf Buat hari ini Saya pamit dulu Bagu banget suatu orang Dubaikin malah nyolot Kayaknya mesti aku omongin nih Oke semuanya bubar Kapan sih? Separing basket di kolam renang Ayo dong Ang Masa gitu aja takut? Iya Kan ini gak dalam tau kolamnya Dimas penakut deh Mas penakut Kamu gak takut dong? Yaudah kalo gak takut buktikan dong Ayo kalo gak takut Nyembur dong Ya ini aku mau nyebur Ayo dong buru nyelang Ya ini juga aku mau nyebur Sama nih gak berani ya Ayo Eh kasian tuh Ayo makan dulu nak Dimas Ibu Astaghfirullah Astaghfirullah Bimas Ya Allah Astaghfirullah Bimas Ya Allah Dimas Kan ibu pernah bilang Gak usah berenang di tempat dalem Ya Allah Bu Dimas takut Jangan pernah berenang di tempat dalem lagi ya Jangan pernah berenang di tempat dalem lagi ya Dimas Dimas Tunggu Pak Jodi Saya bukannya mau ikut campur urusan kamu Tapi kalo memang kamu punya masalah yang berhubung sama tim ini Sebaiknya kamu cerita sama saya Gak ada apa-apa Saya pamit dulu Gua harus bisa hadapin masalah ini sendiri Gua harus bisa hadapin tantangan Ruben di kolam renang Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Ibu Ada apa lagi ibu datang kesini Saya bikin kue buat ibu Sebagai ucapkan terima kasih saya karena ibu udah ngolong saya Terima kasih atas kuenya Tapi Apakah kamu tidak khawatir Nanti ada orang yang membutuhi kamu kesini Astagfirullahaladzim Kenapa aku gak kepikiran soal itu ya Ya Allah Kalau kamu sayang dengan anak kamu Sebaiknya kamu jaga rahasia ini baik-baik Kamu jangan nekat seperti ini Sebaiknya sekarang ibu pulang ya Jangan sampai ada orang yang melihat ibu Ya sudah kalau kayak gitu Saya permisi dulu ya bu Terima kasih banyak ya bu Ya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Itu kan mobilnya Nita Lies Kenapa sih telingak-telinguk Di sana saya turun 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 Kerjakan tugas kamu dengan benar Beres lah Bu Bukan penting mah Dilung bulan gaji Mana saya boing Kok bukan Nita yang keluar Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada yang bisa saya bantu Lies harus pasang tambang memelas ini mah Biar ibu ini mau nerima lilies Kan lumayan kalau dapat bonus Bonus tiga bulan gaji Bu Unten Boleh gak kalau saya tekerja disini Dan saya emang gak dibayar juga gak apa-apa Abis Saya udah gak tau lagi Bu mau tinggal dimana Kalau gitu kita masuk dulu deh Kira-kira lilies bisa gak ya Melidikin raja Saya jadi gak yakin Apasah balik lagi aja ke sana ya Gajah Mama yakin Mama bisa menemukan kamu Dan mama yakin Kita bisa bersama-sama kembali Baik aku pergi dari sini Daripada ketahuan Mbak Irma Ngapain dia disini Jangan jaruh cegiat aku benar Saya yakin Itu tadi pasti Mbak Irma Saya juga yakin Panti ini pasti ada hubungan sama raja Dan saya semakin yakin Kalau lilies akan mendapatkan info tentang raja di Bantai Mbak Irma Mbak Irma